Oh, lihatlah, kamu harus sembah matari Oke, benar, loncat Oh, keren sekali tuh, kayak Serang Halo teman-teman, welcome back to the game, sponsor channel Drawadi Game Bambu Runcing Membela yang lemah Membela yang benar Oke, teman-teman, kali ini kita akan bermain game buatan Indonesia lagi, teman-teman Tapi ini bukan game Tapi ini adalah game perjuangan rakyat Indonesia Oh, my God Sama seperti, apa namanya, nama channel ini, teman-teman Aci, aku cinta Indonesia Jadi kita berhintai Benuk-benuk Irojek Ngomong apa, Shay? Oke, ditunggu Langsung saja kita coba Bambu Runcing Play Oh, ya, izinkan Ada seorang anak muda Memakai bambu runcing Dan memakai ikat kepala Merah putih Langsung saja kita pilih mulai Perlawanan rakyat Cotplieng 19.42 Pilih level 1 Baca komik dan geser untuk berpindah Ada komik Lihat teman-teman Cotplieng Aceh Jepang mulai menguasai daerah tersebut Sejak memenangkan 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 perang Asia Timur Raya Pada tahun 1942 Oke Ada storynya mantap Jepang mengeksploitasi Seluruh hasil tani dan memaksakan Keyakinan pribumi yang Memayori Islam untuk mengikuti Seikere Menyembah matahari Busa banget bacanya Seikere Kamu harus sembah matahari Oke lanjut teman-teman Tegu Abdul Jalil Seorang tokoh ulama Mulai geram Melihat penderitaan rakyat Aceh Terlebih menengar Terlebih menengar pemaksaan Seike Seike Seikere Terlebih menengar pemaksaan Terlebih menengar pemaksaan Yang dilakukan Jepang Terus Tegu Abdul Jalil Berdakwah untuk menyebarkan Agama Islam Dan melarang Seikere Karena dianggap Syirik Ketika sedang berceramah Di masjid Pasukan Jepang Telah mengepung Tegu Abdul Jalil Kita melawan Jepang Oke main Ada Karakter pake tomba Terlebih menengar Terlebih menengar Seteng Seteng dulu Langsung saja Kita menjadi Anak muda Terus ini Tekan ini untuk Itu Tentara Jepang Kayaknya pake senjata Oke apakah kita Akan Ultima Kita tinggal dua Susah juga Oke Kalau kayak gitu Kita loncat langsung Gimana nih Sabar Agak susah Kok tak bisa loncat Error Oke Oh tidak bisa Lari sini Kita serang dia Pada saat dia Nolek ke belakang Tentang Ini tak salah Tapi tantar Ini keris Ini apa Oh keris Lempar Tentara Jepang Tunggulah kau Tentara Jepang Lepar Tidak mati Tentara Jepang Jangan menyerah Ayah berjuang lagi Susah banget Tentu Perasaan pisaunya Sudah kita lempar Oke Dari sidika Lebih efektif Lempar Oh Kedah Kedah Kena Ini ada tanda tanya Jepang Mulai menguasai Daerah Aceh Pada 1942 Hebat Saya ini Raja Sejarah Oke lanjut Tentu Maju Maju Indonesia Tentara Jepang Di atas Kita lempar Kris lagi Lempar Kris Kedah Oh Hahaha Ngepot 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 Oke Kita naik ke atas Saja Nice Dapat kris tambahan Nice Kamu dapat Kris Odara Di atas Dan kita masih penuh Kamu dapatkan Satunya Tidak jadi Empat Yang masih tetap Tiga Rugi saya Oke Boom Aduh Tidak tahu Lepar Lepar lagi Pemborosan Saya pikir Tak mati Soalnya Oke Itu Di bawah Ada darah Oke Gimana Turunnya Tidak ada Tentara Jepang Gimana Gimana Bambu Runcing Kita susah Dipakai Gak Gapak Susah Banyak Bambu Sudahlah Kita maju Sajalah Daripada Kita mengorbankan Nyawa Untuk mendapatkan Nyawa Banyak Sekali Kita Ini Namanya Perang Perang Gerilya Kita Sedikit Sedikit Maksudnya Menyelinap Tidak Maju Depan Lawan Depan Mati Kita Ada Masjid Bisa Masuk Masuk Terjadi Pertempuran Hebat Namun Tegul Abdul Jadis Berhasil Melarikan Diri Kepedalaman Jangan Macam Macam Kamu Sama Saya Ini Saya Lanjut Terus Gambarnya Tapi Naas Pada Tanggal 10 November 1942 Setelah Terdiri Perperangan Hebat Beliau Wafat Di Tengah Pelarian Jadi Pedalaman Gambarnya Keren Tapi Aduh Sedih Sekali Oke Selesai Selesai Level Selesai Bangsa Yang Besar Adalah Bangsa Yang Menghargai Jasap Hawannya Channel Yang Besarlah Channel Yang Menghargai Para Developper Oke Lanjut Level 2 Beda Cerita Perlawanan Rakyat Singaparna 19 44 Yang Ketiga Pasti Kemerdekaan Mungkin Saja Jepang Mencoba Menduduki Daerah Singaparna Jawa Barat Dengan Cara Pendekatan Ke Ulama Namun Cara Itu Tidak Berhasil Jawa Barat Oke Keren Gambarnya Salah Seorang Ulama Kaha Itu Saya Tak Tahu Kalau Salah Zainal Mustafa Telah Aktif Menyerukan Penentangan Sorry Udah lama Tak baca Saya Jadi Agak Kaku Terhadap Penjajah Oke Melawan Penjajah Kaya Zainal Mustafa Mustafa Kaya Haji Mustafa Telah Dua Kali Dipenjara Oleh Belanda Kemudian Belanda Selalu Pakai Kertas Kertas Kayak Gitu Saya Baru Tahu Kemudian Pada Penduduk Pada Masa Pendudukan Jepang Beliau Dibebaskan Dengan Syarat Berdakwah Untuk Kepentingan Jepang Jahat Sekali Kamu Jepang Tapi Saya Suka Nonton Film Jepang Namun Beliau Menolak Untuk Berkerjasama Dengan Jepang Dan Tetap Berdakwah Untuk Menentang Penjajahan Ini Memang Jalan Ninjaku Tepat Pada Waktu Sebelum Salat Jumat Kaya Zainal Mustafa Mendapat Kabar Akan Dilakukan Pengepungan Oleh Jepang Di Pesantren Oke Lanjut Oh Sore hari Sini Kamu Jepang Saya Akan Lempar Kamu Pakai Kris Ini Judul Gamenya Jangan Bambu Runcing Kris Terbang Kris Terbang Lebih Bambu Runcing Jangan Dekat Susah Oke Berarti Memang Penjuangan Para Penjuang Kita Sangat Sabar Jangan Ngoci Sangat Hebat Siapakah Yang Menyerukan Penantaran Terhadap Jepang Zainal Mustafa Zainal Abidin Zainal 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 Mustafa Benar Makanya Kalau Membaca Itu Diperhatiin Kalau Tak Memperhatikan Kan Kita Atas Saja Tinggi Oh Oh Kena Tembak Oh 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 Mati Mati Darah Kita Satu Keris Kita Satu Saya Tak Tahu Kenapa Bisa Mati Saya Eh Bisa Mati Bisa Bisa Mati Bisa Banyak Sekali Tidak Nembak Atas 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 Masa Oke Inilah Penjuang Kita Perang Grill Diam Diam Atas Ada pertanyaan Tapi Kalau Diambil Kira Mati Enggak Ya Oke Berapa Kali Zainal Mustafa Penjara Belanda Dua Kali Saya Tahu Lagi Oke Benar Loncat Nambah Dara Kita Menjawab Pertanyaan Ada Rambut Lagi Oke Lanjut Teman Susah Banget Teman Oke Manjat Ke atas Nice Oke Turun Ke bawah Nice Ya Ya Kadang Kadang Lompat Kadang Enggak Teman Oh No No Lempar Untung Teman Tapi Darah Kita Kurang Menang Masuk Besantren Sebelum Solat Jumat Dan Menghadapi Pengepungan Kiai Haji Mustafa Memberikan Peringatan Kepada Santrinya Agat Yang Tidak Siap Bertempur Untuk Segera Meninggalkan Santrin Rasanya Pilu Sekali Perjuangan Para Perjuang Kita Dulu Kalau Teman Teman Ini Enak Enak Sekali Di Kamar Main Handphone Para Perjuang Dulu Sangat Sangat Gitu Murid Kiai Haji Mustafa Telah Membuat Parit Dan Benteng Pasir Untuk Menghalang Serangan Jepang Namun Ketika Murid Kiai Haji Mustafa Ingin Menyerang Jepang Menempatkan Peribumi Yang Paksa Di Barisan Paling Depan Sehingga Parsantri Tak Bisa Melewati Apalagi Melukai Bersama Peribumi Oh Dia Kayak Buat Tameng Manusia Jahat Sekali Mereka Curang Cheater Oke Lanjut Keren Sekali Kayak Jepang Menyerang Dari Jauh Menggunakan Tembakan Bom Dari Pasukan Kih Haji Mustafa Kewalahan Kewalahan Oke Oh Ditangkep Akhirnya Kehaji Dainal Mutapa Tertangkap Dan ditahan Di Tasik Malaya Kemudian Dipindahkan Ke Jakarta Beliau Wafat Setelah Mendapat Siksaan Oh Disiksaan Ya ampun Berat Dan Bangsa 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 Yang Bangsa Bangsa Yang Skip Yang Iklannya Tidak Skip Oke Lanjut Level 3 Peristiwa Renggan Dengklong Renggan 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 Dengklo Renggan Dengklo Ya Pernah Saya dengar Tapi Saya Sudah Lupa Oke Pada tahun 1945 Posisi Jepang Pada Perang Asia Timur Rakyat Ya Makin Terdesak Oke Untuk Menarik Simpati Rakyat Indonesia Jepang Membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Keperdekaan BPUPKI Oh Saya Tau Ini Saya Duduk Sekolah Pada Satu Maris 1945 Dan Diresmikan Pada 28 1945 Badan Yang Diketahui Dokter Rajiman Widoyoning Ini Bertugas Menyelidiki Dan Mempelajari Hal-hal Terkait Rencana Pembentukan Negara Indonesia Oke Main Bisa Saya Bikin Oke Lanjut Tuan Tentara Jepang Di atas Pohon Ngapain Di atas Pohon Oke Ambil Kapan BPUPKI Dibentuk 1 Maris 1945 Benar Kalau Main Sambil Belajar Kayak Gini Enak Juga Cepet Ingat Oke Di bawah Tentara Jepang Kita Atas Pohon Kita Ninja Ninja Dari Jepang Ini Ada Ada Tanya Ambil Siapa Ketua BPUPKI Rekarno Rajiman Moya Mila Rajiman Benar Lewat Masuk Baca Silah Masuk Hasil Zidang BPUPKI 29 Juli 1945 Merupakan Dasar Negara Indonesia Yang Kemudian Dibentuk Pancasila Lalu pada Sidang Kedua 10 Sampai 16 Juli 1945 Ditetapkan Bentuk Negara Kesatuan Dan Peagam Jakarta Sebagai Pembukaan Undang Undang Dasar Setelah Melaksanakan Tugasnya Pada Tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI Dibubarkan Oh Ada Pasal tadi Pada Tanggal 6 Agustus 1945 Dinihari Sukutu Melancarkan Serangan Balik Kepada Jepang Bom Atom Abelikum Tanggal 6 Agustus Sukutu Menghancurkan Jepang Dengan Bom Atom Di Hiro Nagashiki Hiro Saki Dan Nagashima Oke Lanjut Hiroshima Dan Nagashiki Jangan Dibet Dibet Jepang Yang Sabar Saya Melihat Efek Dan Meredak Jepang Yang Semakin Kritis Setelah Dibom Akhirnya Membentuk Panitia Persiapan Kemerdekat Indonesia BPKI Pada Tanggal 7 Agustus 1945 Untuk Melanjutkan Tugas BPUPKI Pulangkah Mereka Keadaan Itu Juga Membuat Jepang Harus Mengakui Kekalahannya Pada Seputu Akibatnya Terjadi Vakum Of Power Di Indonesia Mendengarkan Kabar Kekalahan Jepang Sultan Jahrir Bersikukuh Untuk Segera Memproklamasikan Kemerekaan Sedangkan Sukarno Ini Tetap Menunggu Hasil Sidang PPKI Subuh Setelah Sahur Sukarno Dijemput oleh Golongan Pemudah Dan menuju Renas Dengklo Dengan Tujuan Menjauhkan Sukarno Dan Hatta Dari pengaruh Jepang Di Renas Dengklo IR Sukarno Insinyu Sukarno Maksudnya Dan Hatta Dibawa ke Sebuah rumah Kecil Milik Petani Tionghoa Lanjut Main Oh Masih Masih Saya pikir Tamat Oke Kita Maju Tuan Tuan Maju Mudah Sekali Tuan Jangan Jangan Lawan Tentara Jepang Terlalu Kuat Tuan Aduh Yangkut Lagi Wah Wah Oh Ambil Kena Oh Kena Tuan Tinggal Dua Darah Kita Tuan Oke Ambil Kapan Kota Hiroshima Di Bom 6 Agustus Oh Benar Oke Lanjut Tuan Chris Terbang Kena Tuan Tuan Saya Adalah Pejuang Chris Terbang Kamu Dapatkan Chris Oke Oke Tuan Oke Amat K Peluruhnya Jauh Sekali Kurang Asam Gila Chris Kita Pendek Sekali Serangannya Oke Disini Saja Kena 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 Oke Kena Kena Mati Dia Aman Lanjut 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 Siapa Yang Mendengar Berita Kekalahan Jepang Sultan Sahlil Oke Oke Gimana Ini Loncat Tindak Masuk Lari Kena Tepak Bung Bung Kita Dari Awal Main Sampai Sekarang Belum Kepakai Bambu Runcing Ahmad Subadro Menyembuh Sukarno Pada Tanggal 16 Khusus Dan Menegosiasi Dengan Kaum Muda Yang Menginginkan Proklamasi Dilaksanakan Tanggal 16 Dan Kaum Tua Yang Menunggu Hasil Sidang PPKI Tanggal 18 Akhirnya Kesepakatan Tercapai Dengan Mengambil Jalan Tengah Yaitu 17 Agustus Gitu Teman Kisahnya Teman Oh Ini Saya Ini Jenderal Oh Orang Jepang Tak maulah Tak jadi Jenderal Tarauchi Sebagai Jenderal Jepang Pro Indonesia Tak apa-apa Saya Lagi Sebagai Pro Indonesia Bersedia Memberikan Tempat Kepada Sukarno Dan Kalkon Untuk Memerumuskan Tek Pro Masih Oh Insinyo Sukarno Dan Muhammad Atta Dan Ahmad Subarjo Kemudian Bermusyawara Untuk Merumuskan Tek Pro Masih Selesai Belum Selesai Sudah Tamat Akhirnya Ada juga Saya Tamatin Oke Teman-teman Untuk Game Chris Terbang Sampai Dari sini Kita belajar Bagaimana Para Pejuang Kita Memenangkan Memperjuangkan Kemerdekaan Bangsa Yang Besar Adalah Bangsa Yang Menghargai Para Pahlawan Channel Youtube Channel Yang Besar Adalah Channel Channel Lebih Besar Adalah Channel Yang Banyak Giveway Nya Bersambung Bersambung Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Berikutnya Bye Tidak 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 Tidak